Hai tanaman epipremnum aureum atau lebih dikenal dengan nama sirih jading saya lilit secara perlahan saya percepat saja videonya karena lumayan lama ini durasi sekarang turus sudah kokoh terpasang pada pot ditanam lalu ini adalah dua bulan kemudian lilitan sabut kelapa ini akarnya cukup besar ya selamat menikmati sampu rasun hai kawan jumpa kembali dengan saya di channel gaya tani garden yang saya pegang kali ini adalah epipremnum aureum atau biasa dikenal dengan sebutan sirih jading ingin tahu bagaimana tips menanamnya simak terus videonya baiklah kawan ini adalah tanaman epipremnum aureum atau lebih dikenal dengan nama sirih jading ini adalah potongan atau katingan yang saya dapatkan dari tanaman induknya yang sudah cukup menggulma di pohon yang besar potongan ini akan saya tanam dalam pot dengan menggunakan ajir atau turus turus adalah penyangga tanaman dan kali ini turus yang saya pakai berfungsi juga sebagai media rambat untuk epipremnum yang kita perlukan adalah tali saya disini menggunakan tali sabut kelapa untuk dilirikan kepada pipa sebagai turusnya jadi turusnya itu adalah pipa plastik seperti ini dan tali untuk media rambat epipremnum atau sirih jading karena seperti yang kita ketahui sirih jading ini adalah tanaman yang merambat kita memerlukan media rambat jadi tali sabut kelapa ini kita masukkan ke dalam lubang yang ada di dalam pipa plastik ini ya jadi sebelumnya pipa plastik ini saya lubangi terlebih dahulu untuk memasukkan tali agar kencang ya lalu kemudian setelah itu saya lilit secara perlahan saya percepat saja videonya karena lumayan lama ini durasinya melilit ini kita lilit terus seperti ini tali sabut kelapa yang kita lilitkan ini sangat baik sekali untuk media menempelnya akar epipremnum aureum dia menempel kepada pohon yang lebih besar ya di alam aslinya tetapi bisa juga pada tembok atau media pakis dan kali ini ini saya memakai sekali sabut kelapa yang dililitkan kepada pipa plastik dan sekarang selesai sudah saya melilit kali sabut kelapa kepada turusnya lalu setelah ini saya akan menempelkannya kepada sebuah pot ya potnya sesuaikan saja dengan ukuran tanamannya saya akan mengikat turus ini ke dasar pot agar tidak mudah sudah lepas ya nantinya ini potnya potnya pot hitam seukuran ini ya saya lupa lagi ukurannya lalu akan saya tempelkan kepada pot dan sebelumnya saya telah melubangi turus ini di bagian bawahnya 4 lubang untuk jalannya kawat untuk mengikat ke dasar pot ya lalu saya potong kawatnya sesuai keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan jadi saya melipat kawat ini ini adalah kawat bonsai ukuran 2 mili ya biar kuat saya lipat menjadi dua lapis ya lalu saya masukkan kawatnya ke dalam lubang yang tersedia di dasar turus untuk kemudian dimasukkan ke lubang yang ada di dasar pot ya ini untuk menguatkan turus agar tidak tidak terlepas ya karena potongan yang akan saya tanam ini belum memiliki akar ya jadi penyangganya harus kuat dahulu ya dan potnya juga telah saya lubangi disesuaikan lubangnya dengan kawatnya ya melubangnya bisa memakai bor atau bisa memakai solder apa saja yang penting rapi ya untuk melubangnya tidak harus repot-repot ya nah seperti ini saya cara saya mengikat kawat sama seperti mengikat bonsai ya kurang lebih seperti ini kemudian saya kencangkan dan sekarang turus sudah kokoh terpasang pada pot lalu saya isi sedikit media untuk dasarannya kemudian saya akan menempelkan potongan sirigading ini kepada turus saya akan mengikatnya terlebih dahulu tapi nanti ikatannya ini akan saya buka seiring dengan bertumbuhnya akar kepada turusnya ini lalu kemudian saya tambahkan lagi media sampai terisi penuh ke permukaan pot dan saya tambahkan juga disini sebuah tanaman rapidopora ya sama-sama tanaman merambat cuma yang ini daunnya lebih rapi dan lebih rapat dan lebih melekat kepada turus ya ini adalah rapidopora untuk kawan yang tahu jenis rapidopora apa itu silahkan komen di bawah lalu kemudian saya tambah lagi ikatannya untuk sirigading agar melekat kuat ya karena sekarang masih belum tumbuh akar pelekatnya ya begitu juga dengan rapidoporanya saya ikat menggunakan tali rami kemudian saya siram ya dan sekarang sudah selesai penanaman epipremnum aureum atau sirigading dengan menggunakan turus dililit dengan tali sabut kelapa sudah selesai tinggal kita melihat bagaimana perkembangannya beberapa bulan kemudian dan ini setelah ditanam lalu ini adalah dua bulan kemudian kita lihat terapi doporanya sudah berkembang cukup pesat sudah banyak daunnya sudah memanjat ke atas dan saya rasa sudah saya waktunya untuk melepaskan tali pengikat batang epipremnum ini karena akar sudah mulai tumbuh kita lihat disini sudah ada akar baru yang melekat pada turus lilitan sabut kelapa ini akarnya cukup besar ya sangat kuat untuk melekatkan batang kepada media turus ini seperti ini kawan akar akar dari epipremnum aureum atau sirigading dan ada juga akar yang besarnya ini yang dia menuju ke tanah ya ke permukaan media akar yang lebih besar ini sepertinya dia menuju ke tanah ya mencari nutrisi ya cukup banyak akarnya ya cukup lebat ini berarti saya berhasil menanam dengan cara seperti ini ya bisa kawan coba semua dan kita lihat ini adalah akar yang berada di dalam media tanah ya akarnya juga sudah banyak jadi dia ini tumbuh akar terlebih dahulu baru kemudian daun dan daunnya ini masih berjumlah 6 daun ya semenjak saya tanam belum bertambah daun baru sampai 2 bulan masih 6 daun ya tetapi daunnya juga masih sehat kita lihat media turusnya juga semakin kokoh dengan mencengkramnya akar dari batang epipremnum ini masih sehat daunnya masih segar walaupun belum bertambah daun baru semenjak saya tanam dan ini setelah 3 bulan pidoporanya ini sudah lebih cepat sekali perkembangannya kita lihat sudah banyak sekali daunnya sudah lumayan tinggi dari awalnya ini hanya 4 daun ya rapidopora ini sangat cepat sekali dibandingkan dengan sirigading ya tetapi sirigadingnya sekarang sudah menempel tidak dengan bantuan dengan tali rami yang saya ikatkan di awal ya sekarang sudah menempel pada turus dengan menggunakan akarnya sendiri ya dan turusnya juga masih terlihat awet sekar ya inilah keuntungannya bila kita memakai tali sabut kelapa untuk media rambat ya tali sabut kelapa adalah bahan yang sangat awet dan juga menyerap air dan menyimpan air juga ya ini lebih bagus jika kita menggunakan ijuk ya ya kawan mudah bukan dan inilah setelah 4 bulan disini sudah ada daun baru ya yang tadinya hanya 6 daun sekarang sudah tumbuh 1 daun sudah membuka menjadi 7 daun ya sayang sekali saya tidak bisa mendokumentasikan perkembuhan daun terbarunya ini ya akibat kesibukan saya dan ini kita lihat terapi doporanya sudah sudah lumayan melilit ya kepada turus sudah sepinggi dan akar epitremiumnya juga sudah besar-besar ini yang akar anginnya dan juga akar yang di dalam medianya pun sudah besar sekali bisa kita lihat sudah keluar menyembul dari permukaan media tanam itu adalah akar serigading atau epipremium dan ini adalah akar yang mengikat batang kepada media turus yang itu ya terlihat sangat jelas akarnya besar-besar itulah yang membuat dia melekat kepada media rambat atau turusnya itu dan lapidoporanya sendiri ini sudah sudah ada jamnya sudah membesar daunnya dari pada awal ya kawan cukup sekian saja video kali ini semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa kita tonton terus video yang lainnya sampai jumpa di video berikutnya pada pemerintah apari yang Terima kasih telah menonton!